Berapa tekanan darapan hari ini, kemudian mungkin juga berapa kalori yang sudah masuk di tubuh kita pada hari ini, bahkan berapa energi yang sudah kita gunakan pada hari ini. Dan itu semua sebenarnya kalau kita sikapin dengan teknologi IT, itu bisa diukur. Sehingga misalnya suatu saat bisa jadi kegiatan olahraga itu sudah menyatakan bahwa yang dipanggil melalui California itu adalah, katakanlah mungkin staff-staff atau katakanlah pegawai-pegawai yang memang diminta untuk mengeluarkan industri-nya. Bagaimana itu sarapan misalnya, suatu saat katakanlah sistem yang menyatakan bahwa tidak perlu olahraga, bahkan yang disarankan untuk sarapan lebih banyak misalnya, itu yang ingin saya sampaikan. Tapi ini sebenarnya adalah kuliah untuk mahasiswa pasca saya yang lebih kurang 3-2 jam, tapi saya harus sampaikan lebih kurang 10 unit ya, 10 unit atau 15 unit. Jadi saya harus bekerja berapa. Intinya bahwa transformasi harus dilakukan oleh sebuah pihak, termasuk kita di sini. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita ada di 4.0. Kita sudah langsung dari situ. Namun demikian, saya sangat yakin bahwa pekerjaan saudara-saudara atau bapak-bapak mungkin masih banyak yang ada di 3.0. Mungkin juga ada yang di sini. Tapi akan menuju kepada penduduk ini. Kalau masuk di sana, ada kendaraan. Kemudian kendaraan itu akan disensor dan boarding akan dibuka sendiri. Tapi apakah misalnya sensor itu sudah mencatat berapa pelan kendaraan itu? Siapa sopirnya? Siapa pengumpangnya? Mungkin belum. Tapi satu saat akan begini. Sehingga akan diketahui bahwa itu mungkin masuk ya, karena dia akan membuka boarding itu. Tapi siapa yang masuk itu juga akan teridentifikasi. Dan kalau itu ada hubungannya dengan misalnya keamanan, maka dia akan mengetahui apakah sudah terkenal atau belum. Maksud saya sudah diketahui siapa yang masuk. Sehingga misalnya teman-teman hari ini, ya saya baru dua hari di atas sini. Dinyatakan ada berapa orang. Ada lima orang. Dan itu berarti hampir setiap hari ketika datang ditanya. Suatu saat tidak perlu lagi. Cukup dikenali pada saat petang-petang ini. Sistem akan mengetahui ini misalnya. Intinya bahwa kita sudah ada pada di sini. Semua teknologi. Teknologi akan cerda. Akan pergi cerda segala cepat kemudian tepat. Kita tidak akan cerda segitu. Kemudian, nah ini yang perlu dipahami. Dari sejata-jata semua adalah top komputer. Berarti hari ini mungkin ada yang sudah. Mungkin sudah lagi koneksi. Mungkin di internet. Akan menyatakan bahwa. Mungkin seharusnya harus dari olahraga. Dari pereli yang bisa. Kita mesti lihat. Empat ini ya. Yang terang ngomong begitu. Yang terlepas. Mungkin yang siapa bisa di. Dan masuk ke. Facebook. Twitter. Dan selusinya. Kemudian nanti kalau misalnya di. Angkasa Pura itu punya sebuah big data. Dia akan menganalisis. Siapa saja yang terlibat secara aktif. Yang terlibat secara aktif. Yang terlibat secara aktif. Dan. Dan. Bisa jadi. Siapa saja yang akan dimuliskan. Di bagian-bagian. Tertentu. Sesuai dengan aktivitas yang ada. Itu masuk kepada. Mungkin. Big data. Ya. Artinya semua. Nanti aktivitas akan terdatang. Dan di identifikasi di hampirnya. Banyak hal yang ada di sini. Kemudian. Mesin-mesin akan. Terbangun. Satu sama lain. Dan itu akan. Proses. Nah ini yang cukup menarik. Adalah. Ada di sini. Industri Pantino. Transformation itu. Nah ini. Tantangan bagi. Bagi kita semua. Akan menghilangkan. Perhibuan. Pekerjaan. Berarti. Pekerjaan-pekerjaan. Yang tidak membutuhkan. Kreatifitas. Yang tidak banyak membutuhkan. Feeling. Yang tidak banyak membutuhkan. Analisis. Dan seterusnya. Akan disetap itu. Kesih. Artinya. Agar banyak pekerjaan-pekerjaan. Selama ini. Menjelaskan langkah kerja. Kemudian. Itu akan dilakukan. Tapi jangan lupa. Akan banyak juga. Lebih banyak bahkan. Pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Tapi. Tentu. Tantangannya. Nah itu yang saya sampaikan. Secara cepat. Kita akan di. Revolusi 4. Informasi. Tidak untuk kemungkinan. Misalnya. Hari ini. Misalnya. Teman-teman itu. Ada orang. Misalnya. Kata. Kena. Suatu saat. Mungkin. Dia akan. Berkurang. Mungkin. Mungkin. Yang terjadi. Dan. Realnya. Adalah. Apa yang terjadi. Dengan. Top. Yang sebelumnya. Orang. Memberi. Kembalian. Sosial. Dan. Sosial. Kemana. Teman-teman. Kembali. Yang terjadi. Yang terjadi. Yang terjadi. Yang terjadi. Yang terjadi. Yang terjadi. Dan. Ini. Di sini. Ada 40an. Saya yakin. Lebih dari 40. Kita koneksi ke. Internet. dan itu siapa yang memiliki data internet misalnya atau siapa yang mengelola itu mengetahui semua pak disini dan lewatin, nah ada IUP platform internet optik bahwa segala sesuatu akan terkoleksi ke internet tapi yang kata kuncinya itu adalah apa ya kita itu sama-sama manusia sama-sama laki-laki nanti kalau di akhirnya kita mau membedakannya apa? data, data amal perbuatan baik dengan data amal perbuatan buruk itu aja nah semua aktivitas dan semua benda di dunia ini membedakannya juga berdasarkan data dan yang menariknya ke tantangan kita adalah data-data yang lepas semua datanya semudian dikelola oleh suatu sistem yang dalam hal ini IT jadi fungsi saya hari ini adalah sebenarnya mengingatkan atau menyadarkan kembali kepada kita semua bahwa mau tidak mau kita harus mengetahui atau memahami tentang informasi teknologi IT Retreat, apapun tugasnya atau pekerjaannya ada di IT platform kemudian apa saja prinsip-prinsipnya? yang satu adalah desentralisasi nanti kalau desentrasi kalau disini Angkasapura begitu nanti semua pihak diranda itu bisa dibaca di semua Angkasapura yang ada di Indonesia berarti Angkasapura misalnya yang ada di mana? katakanlah makin di Pahang sana saya menyatakan ini si institusi kita bisa suruh ini si Angkor kita butuhkan berarti peralang, Angkor itu ada di Indonesia yang akan disalahkan dan kita karena sesuai dengan keelahu, berarti di Indonesia hal-hal yang lain juga dimudian kemudian saya membahasnya tentang Angkangan saya yakin ada beberapa diantaranya ini akan menjadi pimpinan atau akan sudah menjadi pimpinan ini hati-hati banyak ekspor itu tidak percaya berarti banyak ekspor itu dari pengusur-pengusur pimpinan tidak menyadari bahwa sebenarnya organisasi itu memegang beberapa kendali satu pendidikan dan pembelajaran apapun profesinya harus selalu melakukan upgrade terhadap ilmu ketahuan tidak ada yang abadi dunia ini bahkan kita harus bekerja dia akan digerak, akan digantikan dan pengetahuan kita saat ini adalah kalau ada isu perang nuklir antara antara misalnya Kuya Utara dengan Amerika Serikat itu tidak terlalu berbaik dibandingkan perang ekskipsi litre berarti perang yang melibatkan kecerdasan-kecerdasan buatan, dimana tentara-tentara itu dan seterusnya tidak bisa mati tapi dia bisa dilanjutkan siapa yang harus disini disunakan kalau perangunian ketiga misalnya terjadi hari ini maka sub-trip-sub-trip dengan drone dan sesuai akan bisa mengidentifikasi berapa ribu atau berapa ratus ribu masyarakat Indonesia yang ada di Sukarno Hatta dan itu pada hari apa, dan itu pada jam berapa pada saat itu lagi terjadi dari mana membaca yang? dari internet of team yang ada di M1 berarti tiga ketiga 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 juga ya demikian juga dengan pusat-pusat perangai yang lain bahkan termasuk diantaranya pusat-pusat ekonomi itu yang menjadi tantangan kemudian lingkungan juga berikutnya termasuk yang ini mobilitas sosial dan kira-kira kita tahu khusus ada khusus yang diatakan bahwa ada tujuh tumpahinan yang sudah dicobos dibuat oleh siapa nah itu mengapa bisa terjadi satu, bisa jadi terlalu diskonal bisa jadi tidak atau belum memahami IT lettering yang disebut dengan IT lettering bahwa satu jatahannya adalah segala sesuatu yang terkoneksi dengan internet maka orang bisa kontrol orang bisa tahu kapan dia posting siapa yang posting tapan sebarkan dasar-dasarnya gua harus buang AAP gua harus buang AAP gua harus buang AAP artinya apa itu proyeksi sebenarnya enggak, enggak, enggak nanti dibuka semua digitalnya dibuka semua itu masuk kepada mobilitas sosial dan kira-kira yang ada di sini kemudian yang berikutnya tantangan kita adalah masalah masalah selalu makin tinggi tapi bagaimana kita mengetahkan masalah itu harus dengan cara-cara smart selesai kata kuncinya adalah cerdas kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara-cara konvensional termasuk diantaranya sebenarnya adalah bagaimana menangani keamanan berhubungan dengan kebakaran kalau saya yakin di di Angka Sapura itu sudah banyak sensor begitu tapi maksudnya sensor sensor itu terkoneksi kemana misalnya nah itu yang perlu diketahui lebih lanjut kemudian yang berikutnya adalah ini prinsipnya bahwa saat ini apapun yang bersempat fisik itu terhubung dengan digital berarti misalnya kalau tadi ini sudah ada uang siap-siap olahraga kemudian ada penggunaan nonsense bahwa olahraga mungkin hari ini pagi ini kata-kata lagi suatu saat tidak perlu gitu tapi untuk satu tombol yang akan menyatakan bahwa semua message sudah diterima di jam tangan anda smartphone anda saya diatakan berarti berarti apa? kebisingan bisa dikurangi informasi bisa diterima ke masyarakat misalnya itu di konser fisik dan digital ini saya lewati intinya ini yang terjadi di dunia semua perangkat yang ada di dunia ini akan terkoneksi di internet tantangan kita sebagai berasa muda sebagai berasa muda adalah siapa yang menguasai ini sekarang tidak lagi kayak seperti dulu berbank knowledge is power ibu ketahuan adalah yang menjadi penguasa tapi ajatnya sekarang dari membangkan bahwa knowledge is siapa yang menguasai itu adalah uang uang digital di Indonesia itu bukan bank bank banter itu sudah kalah dengan bocek untuk menguasai keuangan berapa orang setiap bank banter itu atau bank jakarta kalau dibuat bocek satu orang karena bagaimana ribuan orang bahkan ratusan ribu orang mempunyai rekening di gopay satu orang satu ribu kalah itu berapa gak ada apa-apanya pang bedanya maka bocek itu bukan uang dan dia bisa bisa dilihat uangnya ada uang 500 ribu di gopay bisa dia tarik gak? gak bisa dia cuma bisa digunakan kalau dibuat masyarakat tidak memahami karena masyarakat tidak memahami karena masyarakat tidak memahami itu ribu langsung menyatakan ya sudah kalau bocek maksimal 1 juta bagaimana dengan upay? terselah berbualnya apa? ya karena belum bisa menguasai gunakan upay dan waktu itu tidak bisa di tarik itu IT letra itu nah ini juga perlu tantangan tenaga ahli berapa menit lagi? yuk tantangannya adalah tenaga ahli yang menarik adalah pekerjaan-pekerjaan saat ini bisa jadi ditangani oleh keterampilan-keterampilan saat ini tapi jangan lupa pekerjaan-pekerjaan yang akan datang bisa jadi sebagai besar tidak bisa dikerjakan dengan keterampilan saat ini itu tantangannya sehingga sebenarnya yang perlu diketahui adalah hanya 0,25% tenaga kerja saat ini yang sesuai dengan keahlian yang ditukar jadi kita ribu-ribu misalnya ada yang menyatakan tenaga kerja dari Cina dari mana masuk ke Indonesia waktu itu kemudian dia akan mencari pesaing kita kemudian dianggap di tengah pengaduran-pengaduran jangan lupa bahwa kita masih punya daya saing habit itu adalah daya saing yang tidak bisa di kalahkan oleh wisit wisit tidak mengenang bahwa emas tidak bisa olahraga hari ini karena masih dibungi gini-gini dari tahun bertahun itu masih susahnya tapi tahun manusia bisa jadi jangan-jangan terlalu takut saingan hal-hal kemudian ini teman-teman masih banyak muda sebagian masih muda ini karyawan saat ini apakah dapat dilatih atau tidak bagi yang tidak bisa dilatih maka dia akan digantikan oleh mesin itu hati-hati artinya pak harus siap selalu bertransformasi untuk kita melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap teknologi misalnya apalagi yang sudah akan digantikan misalnya teller itu akan tidak ada kemudian kemudian secara terima kamu apakah tidak ada misalnya digantikan oleh mesin semua nah bagaimana misalnya dengan pekerjaan-pekerjaan semua hal-hal yang lain hal-hal yang lain nanti akan digantikan oleh mesin tapi anda jangan khawatir kemudian kemudian pengembangan tenaga kerjaan itu wajib ujung-ujungnya adalah hampir semua bidang pekerjaan harus IT letri harus berdikitan dan memahami tentang informasi ekologi apapun itu misalnya pesawat Alifin itu akan berangkat ke Malaysia untuk berwarna apa yang kita bayangkan dirinya sebelum beliau berangkat semua teman ini sudah dikirim melalui jaringan kepada rumah sakit itu untuk menyatakan apakah rumah sakit itu mempunyai dokter yang ahli selain ahli apakah dokter itu memang mau berawatnya apakah persalatan-persalatan ditetapkan oleh Ustaz Alifin dan teman-teman yang bawa obat yang harus awal bawa dokter yang harus muslim segala matang-segala matang terpunuhi atau tidak ya yes baru kami apa yang terjadi dengan rumah sakit kita yang belum menggunakan IT letri yaudah begitu sakit atau darah sakit datang rumah sakit ini maaf dokter yang gak ada ke suara sama mati di jalan nah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sehingga bagaimana ekonomi yang bersifat cerdas ekonomi smart ekonomi kemudian smart yang hari ini saya sampaikan kita mari bersama-sama untuk menciptakan smart society bagaimana lingkungan kita itu bisa menjadi cerdas misalnya bagaimana keamanannya misalnya kalau kalau keamanan ya bagaimana kesehatannya kalau keamanan ada disitu jadi tamu-tamu disini siapa saja misalnya kalau tamu disitu misalnya saya katakan selama misalnya saya disekian atau tidak begitu kan sehingga misalnya baca saya itu sudah terekam gitu sehingga kalau terjadi sesuatu saat bagaimana menggunakan kategoran tracer kalau ada kegiatan-kegiatan yang di itu kalau di Surabaya itu sudah pakai face-to-face itu beberapa kegiatan beberapa kantor juga sudah melakukan face-to-face orang masuk itu terkam siapa namanya apa kegiatan apa kegiatan sehingga sehingga apa ya berarti kriminal bisa di setengah nah itu itu biar-biar lakukan secara oke tantangannya adalah keamanan tapi keamanannya tidak kesikri saat ini tapi keamanannya itu lebih seder kepada keamanan yang sesifat digital kita bisa mengetahui bahwa akan banyak penipuan-penipuan bahkan akan banyak orang yang mungkin terbunuh berarti kriminalis sangat sangat ini sekali tapi dia akan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan teknologi misalnya dia akan tahu kalau anak ini pulang kalau sekolah hari Senin sampai hari 4 jam berapa siapa di rumahnya siapa temannya dan sebagainya sehingga dia bisa mengetahui pada hari itu dia paling rumah dilakukan katakanlah dalam hal ini tindakan kriminal jadi itu jadi itu nah kalau yang bercakap bagaimana kita pencegah kita bisa dilakukan kemudian model berarti nanti akan ada berita yang paling baru adalah ada simulasi plang di saya kira-kira namanya tapi di timur Tengahut itu berarti plang itu jadikan dengan drone tapi drone itu cukup menarik adalah berarti pesawat yang bisa bisa jalan tapi tidak ada alamnya tapi bisa berlang penarik adalah berarti itu bisa diambil orang berarti misalnya kalau ada pet station lagi mengontrol ada drone di atas begitu kan untuk mengontrol bagaimana keamanan-keamanan berhubungan dengan pakaianan pesawatnya tapi hati-hati adalah keamanannya kalau bisa 10 orang berarti dia akan secara di luar kontrol teman-teman nah itu tantannya yang ada di pemodel kemudian ketenangan kerjaan keamanan para pekerja akan perlu mendapatkan keterampilan yang berbeda atau semuanya baru jadi sama saudara semuanya sudah ditutup itu punya keterampilan baru termasuk di atasnya apalah sih mungkin kontrol-kontrol itu atau pekerjaan-pekerjaan anda akan diperkoneksi ke n-pon ada semua terlalu misalnya saya saya tanya bagaimana dengan absen atau juga jadi ya pak kret berapa acara tadi? dari paham paham itu saya mengupakan itu salah satu salah satu penda dan dinyatakan oleh penda tapi itu beda kalau corporates corporates itu memang kret cuma dua mindset sekarang mindset corporates versus mindset corporates kalau corporates itu dinyatakan pelayanan berlaku jam 8 sampai jam 5 Senin sampai Jumat tapi kalau corporates dinyatakan pelayanan itu dari Senin sampai Minggu selama 7 hari 24 jam termasuk diantaranya 8 jadi absen tidak perlu lagi di klip begitu tapi diantarupun kalau sudah satu bilo berarti dia itu sudah ada di informasi tapi bisa kita ketahui juga sebenarnya berapa ratusan-ratusan per kilo pekerja-pekerja yang melakukan terdeteksi aset nah itu perlu dianalisis sehingga misalnya kalau tetap ada diketahui misalnya siapa yang paling apa misalnya yang paling sering datang pagi paling setelah pulang dan selesai bisa dianalisis kemudian tahap kerja jadi kemudian ini di simpasi nah perusahaan kecil ini yang menjadi tantangannya adalah perusahaan kecil tapi angka sepura itu perusahaan besar sehingga misalnya perusahaan-perusahaan itu apakah data yang sudah dibagikan atau belum misalnya itu yang sudah menjadi tatan misalnya katakanlah begini kalau angka sepura itu banyak di seluruh Indonesia berarti anda bisa lakukan sebuah kooperasi sebenarnya yang yang angka sepura di cabang mana atau angka sepura di kota mana yang tingkat untuk pengontrolan sistem yang station itu yang itu itu asal batannya sudah dibagikan ini peluang jadi tidak flek semua juga ada peluang-peluang yang berbeda ada kestabilan kestabilan itu bisa yang secara ekonomi dapat menjaga kestabilan harga dan ini yang penting adalah memperluas kepatan berarti kalau fire station itu punya perangkat untuk pemadang kebakaran apakah dia sudah terkoneksi dengan pemadang kebakaran topak provisi dan sebagian diduga jika kalau terjadi kebakaran maka dia jika dia sudah internet optik dia sudah bisa diketahui bahwa ada kebakaran disini maka dia langsung push informasi pada station station file yang nyatakan perombang-perombang suatu saat mobil-mobil itu bukan jam berarti kebakaran baru nah yang yang menarik adalah bisa jadi software itu tetap ada tapi software nya bukan di mobil tapi di ruangan yang benar yang mengontrol saja berarti perlu terampilan bukan software biasa itu yang biasanya global kemudian pelacakan produk kemudian real-time nah perincian peristiwa yang saya sampaikan satu pesannya adalah bahwa kita semua sudah terbeleksi di internet dan semua pihak-pihak kita bisa dipantau oleh siapa? oleh pihak-pihak yang penting yang terhadap itu kalau misalnya hal-hal berhubungan dengan keamanan jangan lupa semuanya sudah terpantau oleh bidang keamanan kalau berhubungan dengan kegiatan-kegiatan bisnis sudah dibatuh juga kegiatan-kegiatan kalau misalnya anda itu bancang di kantin begitu kantinnya itu adalah sepak kantin maka anda akan direkam setiap harian minuman apa makanan apa maka kantin akan menyatakan bahwa pada hari jumpa menu yang paling besar adalah menu ini minumannya adalah ini sehingga terborek dari mana dia tahu misalnya dari pihak diri anda di akhir anda bukan cuma di kantin tapi semua anda belanja itu akan terkoneksi ke internet dan akan merekam minum apa yang anda sukai itu akan di segerikan rupa kemudian saya dapati optimasi ya ini paket cerdas berarti 10 tahun kedepan misalnya mungkin station fire akan banyak menggerakkan sebuah peralatan-peralatan yang bersifat cerdas berarti orangnya itu juga harus yang yang harus di kemudian nah ini mendorong penelitian industri baru ya jadi dimungkinkan misalnya apakah station fire itu karena dia sangat bagus maka dia akan diminta untuk dilakukan misalnya katakanlah seri molit atau seri keterampilan pada sesuai-sesuai yang lain saya lanjutkan bahwa wajah kegiatan ekonomi saat ini itu bisa terjadi dengan wajah tenaga kerja saat ini kita tahu persis apa yang dilakukan oleh Google siapa yang tidak tahu Google dia yang menguasai pasar transportasi taksi di seluruh Indonesia tapi digerakkan oleh manajemen-manajemen corporates setelah yang menyatakan bahwa itu perusahaan-perusahaan lain yang disebut dengan Uber, Gojek, dan sebagainya itu tidak sesuai aturan malah itu besar-besaran untuk menyatakan itu harus di aman tapi siapa yang mampu melawan teror sama dengan Canon melawan handphone Canon uji film melawan handphone gak adalah orang cetak dengan handphone gak bakal enak ujung-untunya apa Luper harus bertransformasi dari sifat-sifat birokrat yang menyatakan bahwa saya yang kentukan saya yang kentukan kamu itu topor yang menyatakan ya ganggu dia disrupsi kita akan ganggu dia dengan cara apa? ya orang-orang Gojek tidak punya mobil awalnya tidak punya motor tapi dia punya ID sebagai pelayanan yang menghubungkan antara permintaan dengan persiap atau kesediaan kendaraan yang kawan-kawan pelobot itu tahun kemarin itu dunsinya atau keuntungannya turun lebih dari 31 triliun diduga 31 triliun itu terbagi oleh Uber Grab Gojek Tantangannya adalah apakah nantinya kesehatan kurang pisah begitu jumlah tahun yang akan datang tidak penting ya kalau misalnya pemerintah menjatakan silahkan perusahaan-perusahaan yang baik untuk membuka bisnis-bisnis serupa tapi paling tidak yang perlu disingkapi adalah kita sebagai tenaga kerja kemudian ini yang terjadi di Indonesia ekonomi saat ini jadi mindsetnya adalah jangan lagi mindset pertama berokrat tidak mindsetnya adalah corporate kalau berokrat itu lebih terlalu kepada menyikapi perempuan-perempuan anda arwah kita berpengalaman dan sebagian Indonesia yang harus corporate corporate mesti terbuka kemudian ini yang terjadi di Indonesia toko fisik akan terubah menjadi toko-toko ini toko-toko marketplace siapa yang menjadi ikonnya gendari korea itu pekping ya pekping ya pekping ya pekping menjadi ambasador dikotot oleh tembuki dan di nyaran karena terlalu pendek makanya dan seterusnya lebih tapi secara ekonomi dia menguasai lebih dari 33% bangsa marketplace padahal dia itu baru tentunya apa matahari terbus keuntungannya dan tidak tutup ramai yang tidak tutup apakah misalnya masyarakat Indonesia mengurangi belanja baju tidak juga apakah PT POS yang punya pemerintah kita mendapatkan untu banyak dari kegiatan itu tidak juga siapa yang mendapatkannya corporate-corporate yang bertransformasi yang satu diantaranya misalnya Bintar Abang cipratan seperti Tokopedia cipratan tapi paling banyak yang yang mengutra teknik sehingga biasanya itu pasti kita seperti ini kemudian yang berikutnya yang ini saya selesaikan ojek dan taksi konvensional juga terus sampai sekarang tapi sebenarnya kalau kita bertransformasi atau kita berpiknik piknik kita harus di ke Jerman tapi kita bisa baca buku Jerman itu 10 tahun yang lalu sudah mulai menggunai taksi konvensional itu orang dengan uber itu orang dari Jerman sebenarnya tapi pemerintah itu ya gak tahu atau bagaimana tapi tidak sepiknik anak muda yang menyatakan bahwa ya sudah pemerintah silahkan dengan gober se-es itu untuk gempurin uber gempurin gojek gempurin gojek gempurin lagi Greg tapi mereka sudah tahu udah buat emang mengapa? karena generasinya itu adalah generasi transformasi transformasi itu kayak satria menjadi pemerintah buah ini harus buah jadi jadi itu yang dia lakukan yaudah akhirnya saat ini misalnya Greg yang di Indonesia itu mengapa Greg itu menang dibandingkan dengan uber atau yang paling penting mengapa gojek benang menguasai maksa-kasa di Indonesia dibanding dengan uber uber itu kalah kemudian karena yang menciptakan Greg itu adalah orang Indonesia dia tahu persis di hampir kita dia biar kita coba salah satu diantaranya kalau orang menguasai ojek biasanya dia itu apa? biasanya dia itu makin mengurang dia bukan mau cepat kayak gitu kan kemudian mau berbuka lebih cenderung misalnya yang dia sampai kemudian bukan bisa tisip makanan dan kemudian akhirnya itu yang dilakukan nah misalnya saya tidak tahu sebenarnya tata kola tata kola itu harus bertransformasi dari arah penerapan kinsip dan cara kita industri 4.0 itu harus harus terbuka nggak bisa kita menyatakan eh anak muda kita tidak tahu apa tapi seperti itu mungkin terbuka kita menginggapi adanya masukan kebubatan kemudian terhadap ilmu-ilmu baru juga harus terbuka bertransformasi itu prinsip-prinsip gapamanya kemudian yang akhir adalah nah perihal itu ada di sebenarnya Universitas Alarja membuka kursi TTI tugas kita sebenarnya adalah bagaimana melakukan tanggung jawab kita sebagai memberikan indikasi atau memberikan penyadaran atau mengingatkan kembali bahwa kita itu sudah tidak bisa seperti kata dalam tepuru yang kalau diberikan air panas secara perlahan-lahan maka kata itu tidak akan diberi siapa-apa ya kan ditembayan setelah kata eh yaudah akhirnya itu masih dingin dibawahnya dikasih air panas dia itu tetap santai-santai saja karena dia tidak merasa secara kontras tidak langsung panas itu tidak tapi dia mati juga seharusnya kita harus betul-betul mengetahui bahwa transformasi industri 4.0 tidak begitu tapi ada yang begitu yang perlahan-perlahan perlahan tidak sadar yaitu akan membunuh kesempatan membunuh tarik dan sebagainya bagaimana kita bisa menikah seperti itu ya jangan seperti kata dalam tebur banyak piknik pikniknya bukan hanya jalan-jalan apalagi sekarang pikniknya bisa bisa seperti stand up comedy yang menyatakan anak saya itu ngajak ke ancor ya tidak apa-apa katanya karena saya itu buka maka saya ajak anak saya itu kan pang nek kemudian saya buka bagaimana wajah-wajah ancor ya sudah enggak kita sudah sampai kancor padahal di internet iya kita musti berimajinasi bagaimana pekerjaan anda 5 tahun yang akan datang bagaimana anak-anak anda 5 tahun 10 tahun yang akan datang pada intinya adalah culture kita mindset kita ekosistim kita harus bertransformasi dari sifat-sifat berokat menjadi sifat-sifat yang disebut dengan evolusi industri 4 titik nah itu saja yang bisa saya sampaikan di waktu yang agak singkat ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih saya kembalikan kepada ibu Haji